This project is gonna go untuk review project ini Jadi kayak So, mari kita review project ini Apakah ini project bagus? Apakah ini akan meledak di masa yang akan datang? Kita bakal cek Jadi sekali lagi ini adalah project dari Korea, jadi pertama kali kalian masuk ke websitenya pasti kalian dengan bahasa korea kayak gini Jadi kalian bakal bingung mungkin tulisan-tulisan macam apa ya, kalian tinggal ganti aja ke English, disini kita bakal ngeliat semuanya dalam membentuk bahasa Inggris gitu ya dari artnya kita lihat dulu menurut gua sih oke gitu ya, gua suka artnya ga kaleng-kaleng lah gitu ya, menyatu gitu ya kadang-kadang ada art yang kayak ya, keliatan lah gitu ya ga nyambung gitu, satunya 3D nanti 2D, terus gambarnya style begini nanti begitu gitu, cuman menurut gua ini semuanya selaras dan good for your eye gitu ya nanti kita bakal lihat disini ada mode-modenya ya kan, kita bisa ekspedisi, kita bisa lawan raid boss, mungkin ada racing ada sistem rental jadi ini kemungkinan dia bakal liat juga dari aksi Infinity game-game besar gitu ya dan kalau misalnya game-game besar aja sukses dengan hal-hal seperti itu dia juga pasti ngikutin juga gitu ya jadi menurut gua dari konsep sih lumayan oke gitu ya dan nanti kita bakal liat kenapa gua bilang ini adalah project bagus nanti kita bakal liat white peppernya juga so stay tune oh iya dia juga lagi ada NFT giveaway untuk Christmas ini jadi dia bakal launching 15 NFT secara gratis kalian kalau mau ikutan kita langsung aja klik link di bawah gleam.io, nanti kalian akan muncul seperti ini dan kalian nanti masukin kayak email-email kayak gini dan nanti bakal muncul nanti gua isi dulu dia bakal muncul 10 nah 10 task kayak gini tapi kalian harus masukin 10-10 nya baru bisa join ke giveaway nya jadi kalau kalian mau ikut silahkan karena dia bakal ada NFT yang apa ya yang cuman limited lah gitu ya karena Christmas ini dan kemungkinan kalian bakal dapet yang rare dan earning nya mungkin jauh lebih banyak dibandingkan kalian dapet yang common gitu ya ngapet tidak untuk mencoba jadi langsung aja check it out kalau kalian ikut oke let's go jadi kita bakal coba liat mungkin lanjut ke websitenya ini ada tokenomics nya kalau kalian penasaran gitu ya dia juga ada system upgrade ada system burning disini jadi gua lumayan suka dan ya kemungkinan kayak gitu kalian bisa nanti liat sosial medianya juga langsung disini di paling bawah biasanya nah disini kalian bisa liat twitternya medium segala macem kalau kalian penasaran mau ikutin update-update nya langsung aja terus disini ada roadmap nya jadi gua sempet bilang kalau misalnya nah ini ada FDT resale dan gua gak sempet dapet tapi ya sekarang Desember ini dia lagi ada giveaway gitu terus katanya ada ya jelas websitenya udah muncul gitu ya nanti kedepan kedepannya Q1 2022 bakal ada public sale untuk FDT nya gitu ya mungkin semuanya ini bakal muncul di 2022 gitu ya sekarang ini bener-bener early banget jadi kalau kalian mau masuk disini menurut gua ini adalah waktu yang tepat gimana kalau misalnya kalian liat juga di semua dunia crypto nih ya rata-rata ini lagi turun jadi orang-orang lagi ya misfokus lah gitu ya kalau kalian masih berpegang teguh dengan masa depan crypto menurut gua ini adalah hal yang tepat untuk join gitu ya dimana orang-orang pada takut dimana orang pada kayak wah ini gak jelas nih gak jelas apa segala macem lagi turun jangan main jangan main nah disitu kalian baru main gitu ya nanti kalau misalnya udah semuanya udah meledak kalian baru main ya silahkan menyesal oke jadi kita mungkin bakal liat di wattpapernya sekali lagi kalau kalian perasaan dengan wattpapernya dia bakal dalam bentuk bahasa korea jadi kalian harus ganti dulu ke english baru kalian bisa liat wattpapernya yang bahasa inggris oke jadi ini adalah wattpapernya kalau dari liat tampilannya gua menurut gua ini adalah wattpapernya yang cukup gua suka karena dia detail banget bener-bener kayak disusun rapih dan kalian liat summary-nya aja bener-bener sampe dibikin secara detail dan rapih gitu ya konsepnya terus sistem burningnya kalau kalian merasa liat kayak value value propositionnya segala macem dikasih tau gitu ya dan ini semuanya dibuikin oleh grup-grup-grup expert nanti kita bakal liat orang-orangnya seperti apa so kita liat lanjut wattpapernya jadi ini adalah salah satu contoh artnya lagi dan lagi-lagi gua suka dengan artnya gitu ya gua suka dengan cara dia bikin artnya dan gimana semuanya ini bisa rap dengan baik gitu ya kalian bisa liat nanti disini game overview-nya seperti apa silahkan aja kalau mau baca-baca wattpernya cuma kita bakal fokus mungkin pertama di timnya dulu oke jadi ini adalah timnya wait nah ini ada timnya jadi timnya ini dipunya CEO ya dia udah 18 years katanya service and business experience 10 tahun gitu ya terus ada juga game development and business ini ada beberapa orang ada si Jay Park dia bilang katanya ngeklaim dirinya udah 21 tahun in game and business experience gila 21 tahun itu lebih tua daripada saya jadi anda bekerja lebih tua daripada saya ya saya belum lahir anda sudah bekerja dan ya betul sekali gila jadi menurut gua ini adalah hal yang lebih dari cukup karena ya ya mukanya tetap mau ngejelas jadi kalau kalian gak suka dengan orang ini mungkin ya kalian bisa datangin teleponin gitu ya anda tidak menjalankan tugas-tugas anda gitu serah ya tapi ya menurut gua ini adalah hal yang cukup meyakinkan gitu ya dari wafahnya niat kemudian websitenya juga niat dan lain sebagainya terus dia juga ada blockchain strategian expert gitu ya jadi kalau kalian penasaran kalian bisa cek gitu terus ini ada partner juga cuman belum dikasih lihat katanya ini lagi are in negotiation jadi mungkin sekarang lagi di negosiasi partner-partnernya kalau misalnya nanti udah fix gitu ya udah oke sama semua partnernya mungkin baru di reveal secara langsung gitu ya secara terpampang di websitenya mungkin gitu tapi saatnya kita belum bisa lihat partner-partnernya ini siapa aja gitu ya karena ini mungkin dari korea juga jadi ya cukup mungkin cukup membutuhkan proses yang lebih karena biasanya kan kalau game-game kayak gini mungkin dari Thailand atau dari Vietnam gua juga kurang tahu yang namanya Nguyen Nguyen gitu ya oke kemudian itu aja untuk websitenya dan iya sebenernya lagi-lagi ini adalah game yang gua cukup suka karena kalau kita mengangkem semuanya ini adalah game yang menurut gua dari apa dari lukisannya bagus terus kemudian gua juga tahu ini dari temen gua kan jadi kayak seakan-akan game bukan game yang cuman-cuman gitu ya tapi game yang memang udah keluar temen gua udah ngomongin ngajak gua lumayan jadi ya agak terpercaya lah dan pas gua cek juga pertama orang-orangnya dikasih lihat gitu ya terus niat gitu toponomisnya semua jelas gitu jadi ya kalau kalian mau invest disini silahkan tapi disclaimer lagi gua lupa ngomong kalau misalnya game-game yang semua gua review ini please do your own research jangan asal masuk karena gua ngomong ini game bagus makanya kalian masuk jangan gitu ya ini personal opinion gua tentang game ini jadi kalau kalian penasaran langsung cek aja gitu ya pastiin kalau emang kalian bener-bener invest ya paling invest what you offer to lose karena di dunia crypto ini bener-bener kayak nggak ada yang pasti jadi kalau mungkin gua di sewaktu-waktu di masa depan atau di masa lalu gua pernah ngomong wah ini pasti meledak itu bohong atau mungkin itu cuman kayak ya buat clickbait-clickbait doang lah jadi ya itu dia paling make sure you you have do your own research dan ya kalau kalian tertarik kesini invest what you offer to lose dan ya good luck gitu jadi gimana menurut kalian tentang game ini apakah kalian akan invest kesini apakah kalian suka dengan gamenya ini sebenernya gamenya belum keluar jadi mungkin di 2022 gitu ya kita bakal lihat update-updatenya seperti apa cuman gua personally kayaknya mungkin bakal coba join juga nanti kita lihat lah ya kedepannya kayak gimana oke tulisannya di komentar di bawah apakah kalian akan invest disini atau enggak gimana menurut kalian tentang game ini silahkan kalau kalian main invest dan ya mungkin itu aja untuk video kali ini thank you for watching dan jangan tombol like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian and see you next time peace